Oke, halo Sobat RP Podcast. Sekaligus gue sudah bersama dengan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu adalah Koroy Sakti. Halo, bro. Thank you nih, udah datang kesini nih. Sama-sama. Gue banyak belajar nih sama Koroy Sakti, dimana Koroy Sakti ini paling sering sharing tentang kartu kredit. Bahkan kalau liat konten-kontennya di Instagram, di TikTok ya, itu banyak banget bahas tentang judi online, money game, dan segala macem nih, kok. Ya, segala jenis kejahatan finansial. Segala jenis kejahatan finansial. Dunianya gak jauh dari situ lah. Gak jauh dari situ. Tapi emang loh, gara-gara Koroy ini gue sangat terinspirasi kok, terutama kan di kartu kredit. Kartu kredit lu banyak banget juga ternyata ya. Ini terhasil dari Koroy nih, sementara nih. Oh, ternyata ada loh kartu kredit buat nukerin miles pesawat, terus buat nginep hotel gratis, segala macem, itu baik banget nih. Jadi, kesimpulannya menguntungan gak kartu kredit? Sangat menguntungan sih. Bener kan? Sayang banget kalau gak dimaksimalin gitu. Apalagi kita yang ngiklan-ngiklan nih, apalagi pengusaha digital yang ngiklan, segala macetrasasi. Buat ngiklan apa segala kan, bonusnya poin. Iya, dibanding kita capek-capek bayar PPN, segala macem, itu ada fee tambahan yang kita bisa manfaatkan gitu. Dari kartu kredit itu, benefit tambahannya. Nah, cuma gue penasaran nih kok. Yes. Mungkin lu udah ikut podcast yang lain, juga mungkin udah sering dengar pertanyaan-pertanyaan yang sama ya. Iya. Jadi mungkin gue bakal nanya lu yang berbeda nih. Siap. Tapi gue boleh tau gak, maksudnya kan Koroy kan paling suka bahas tentang kartu kredit, judi, money game. Dan mungkin kalau gue liat konten-kontennya Koroy nih, ini kan sangat-sangat detail. Iya, iya. Kalau gue boleh tau backgroundnya Koroy itu gimana kok? Gue backgroundnya gak ada sih, background kesitu gak ada ya. Gue kelat kuliah gue itu sarjana bahasa Inggris ya. Sarjana bahasa Inggris? Iya, tapi Inggrisnya juga berempernya kacau balo ya. Nah, cuman sebenernya itu adalah hasil dari pengalaman. Gue kan punya kelas Kredit Card Revolution. Iya. Gue bikin kelas itu udah tahun 2010, jadi udah 14 tahun. 15 tahun kelasnya. Orang yang datang ke gue adalah orang yang cari modal, hutangnya banyak. Intinya segala jenis, mereka itu kena masalah secara finansial. Oh, jadi mereka kena masalah secara finansial? Ketempat gue, ada yang cari modal ke tempat gue, udah campur aduk lah ya. Campur aduk. Murid gue tuh udah segala jenis manusia. Dari yang ilmu putih sampai yang ilmu hitam sekali, banyak kan. Banyak murid-murid gue tuh bandar judi apa segala, dan mereka itu kan curhat ke kita. Iya. Nah, dari curhatan itu, makanya kan kita ini kan 14 tahun tuh udah sebenernya pekerjaan asli gue. Selain sebagai seorang pengusaha, gue punya satu pekerjaan side job yang baru gue share disini. Gue jadi pelacur, bos. Pelacur? Pelabuhan curhat. Pelabuhan curhat asik. Keren, dikeren. Baru denger gue ada tau yang pelabuhan curhat disini. Pelabuhan curhat dari orang-orang yang, kan gak mungkin bandar judi curhat sama siapa kan. Nah, gue tuh mempunyai satu kode etik kan. Orang curhat ke gue ya akan tetap gue simpan. Gue tidak-tidak anu kan. Jadi orang tuh nyaman ketika mereka tuh curhat masalah apa. Bahkan ketika pelaku robot trading ya, yang di saat di sosial media gue serang. Tapi dalam percakapan kadang-kadang curhat sama gue juga. Oh, berarti ceritanya nih bandar lain-lain gitu. Iya. Itu ngomunikasi sama koron. Iya, jadi kan mereka curhat. Kita kan kayak temen aja dan gue selalu memberikan. Jadi gini, kalau gue kan kalau udah guru sama murid ya kan. Apapun, ya dia tanya apa pasti gue jawab. Oke. Gimana caranya kabur dari sini? Ya gue jawab gitu loh. Walaupun itu mungkin cara kabur dari sebuah tindak kejahatan. Kan itu kan sebenarnya kan ya gak boleh. Tapi kan ketika murid bertanya sama gurunya, gurunya kan pasti jawab kan. Iya sih. Nah, jadi dari inti sari itulah akhirnya kan kita tahu banyak. Jadi kan kalau tiap hari, apalagi kan tiap hari orang curhat lewat DM apa segala. Gue tuh punya satu kebiasaan yang mungkin gak dipunyai sama mentor yang lain. Apa itu kok? Gue nge-save nomor murid gue semua dari tahun 2010. Dari tahun 2010? Iya, jadi kalau orang ikut kelas gue, gue save nomornya dia. Dia bisa jabri gue kapanpun dan gue selalu jawab. Gila, dari 2010 muridnya udah berapa banyak tuh kok? Gue tuh kelas kredit card revolution tuh udah 650 badge. 650 badge? 650 badge. Gila. Tapi ya gue ngajarin kartu kredit ya. Kartu kredit. Nah, tapi kan begini. Ya dari situlah kan akhirnya kan ketemu cerita-cerita seperti itu kan. Gossip-gosip yang tidak terluar. Keluar disana. Dan gue liat kan pola kayak investasi bodong itu kan sebenarnya sama aja. Gitu loh. Kayak gimana tuh kok? Dari jaman dulu sampai sekarang kan sebenarnya polanya sama aja. Cara menariknya adalah dengan lewat flexing. Ya kan? Dengan flexing menawarkan keuntungan. Member get member. Ya setelah itu batuk-batuk. Maintenance, scam. Ya kan? Ya. Kan kayak kejadian itu kan histori kan kayak ngulang-ngulang-ngulang-ngulang terus aja. Mau money game, mau robot trading kurang lebih konsepnya kayak gitu semua ya. Kurang lebih. Konsepnya sama seperti itu semua dan endingnya juga sama. Bener. Nah ketika kita ini udah bolak-balik seperti itu kan. Orang ketika zaman robot trading kan dikira gue itu punya ilmu kesaktian bisa melihat masa depan gitu kan. Oke. Karena gue ngomong apa kejadian, minggu depan kejadian. Ini bakal scam, kurang lebih sekian. Kejadian, kejadian. Beberapa kali kejadian seperti itu. Kalau gue boleh tau kok, apa yang nanti bakal kejadian? Hah? Apa yang nanti bakal kejadian? Kalau sekarang sih gak anu ya. Sekarang ini masih aman, netral. Masih aman ya, masih netral ya. Asih netral. Tapi yang pasti ya coin-coin micin tuh akan jadi korban itu kan. Crypto ya? Crypto yang micin ya. Oh, crypto yang micin. Kita bedain antara bitcoin, ETF ya sama micin ya kan. Iya. Sekarang ini kan micin kan supply-nya banyak banget. Gue gak nyangka sih itu naiknya gila-gilaan sih kok. Ibarat orang kayak gue nih, gue disuruh invest kayak gitu kan gue mikir-mikir. Tapi pas gue liat naiknya 7 kali, 10 kali, 1 bulan, 2 bulan. Itu anggap aja itu judi lah bos. Iya. Itu kayak meja judi crypto lah. Tapi yang versi seperti legal ya. Oke, apa sikap lu dengan influencer-influencer crypto nih kok? Siapa? Timothy. Oke, mari kita sebut Timothy Ronald ya. Yang paling spot ya Timothy ya. Timothy Ronald. Gue gini loh. Jadi kayak contoh ya sama si Timothy ya. Gue ngomong ini orang berani ya kan. Ngomong satu, orang jenius berani ketemu momentum ya udahlah. That's the point. Betul. Nah kemudian tapi yang perlu gue baris bawain adalah kadang-kadang orang Indonesia ini seneng lihat orang susah. Susah lihat orang seneng. Oke. Ketika ada orang yang sukses selalu kan pikirannya kan A, B, C, D, E ya kan. Semua ini mesti korupsi apa segala. Nah problemnya adalah selama ini yang flexing-flexing itu akhirnya kan kenyataan ternyata tak seindah bungkusnya. Oke. Kayak kasusnya si Harvey Muis, Dewi Sandra, Helena Lim, Indra Ken kan selalu berakhir seperti itu. Oke. Akhirnya kan orang mengeneralisasi ya kan. Bawa semua sama. Bawa semua akan sama. Dan akhirnya kan sekarang yang lagi gue lihat di TikTok ini kan membandingkan antara nasibnya Timothy Ronald sama si Indra Ken. Indra Ken. Gue ngomong ini dua hal yang berbeda. Oke. Dua hal yang berbeda ya. Karena begini. Untuk seseorang itu masuk di dalam kasus hukum itu harus ada korban yang melapor. Kata kuncinya itu korban yang melapor. Korban melapor. Jadi gue nyolong duit lu. Kalau lu gak lapor juga gue gak bakal kena polisi tuh. Iya betul. Kata kuncinya adalah korban yang melapor. Oke. Di kasus Indra Ken itu kan korbannya banyak gitu loh. Karena kan kasus binomo dan kemudian. Tapi kalau gue lihat selama ini di Timothy kan dia kan edukasi. Pure edukasi ya. Iya pure edukasi. Dia gak bikin koin ataupun gak apa segala. Ya beda lah. Gue ngomong sih beda. Cuman gue gak tau lagi ketika nanti setelah dari podcast ini kemudian kejadian lagi. Kayak Harvey Muis kan kita gak nyangka loh bro. Iya kita gak ada tau ya. Iya kan si Helena Lim kita gak nyangka kan. Karena sejauh ini aman-aman aja. Tapi sejauh ini gue lihat sih tidak ada arah ke situ. Betul. Tapi memang songgongnya itu memang luar biasa. Tapi ya wajar lah ya kan. Iya itu konsep branding lah ya. Iya satu branding. Kedua dia kan ketika bitcoin lagi turun kan dia berani bertaruh mati-matian. Sampai mosting, naruh duit apa segala. Itu adalah pay off lah ya. Gue ngomong itu pay off. Dan anak muda sekarang keren-keren lah. Udah gak bisa ngalahin lagi. Salat sih ya. Cuma memang berbeda sih kalau bicara sama Indrakens ya. Kalau Indrakens kan memang dia ciptain coin juga tuh kok. Jadi udah dia mengafiliasikan sebuah platform yang judi. Kata kuncinya kan gini. Kalau Indrakens kan member trading bermain di tempat dia. Oke. Betul. Kalau di Timothy itu kan member untuk akademi kripto yang edukasi. Jadi gini loh. Misalnya contoh. Gue bikin edukasi. Gue ngajarin orang untuk melakukan bom bunuh diri. Atau aku gue ngajarin orang nyolong. Oke. Di hukum tuh gak ada ceritanya. Kita itu kena hukum. Ketika kita ngajarin orang nyolong tuh gak ada ceritanya kita kena hukum. Oke. Tapi kalau orang itu yang nyolong dia kena hukum. Ya ngajarin enggak gitu loh. Gue belajar sama siapa. Kan gue ngajarin. Iya. Gue tidak melakukan. Gue cuma mengajarkan. Mengajarkan. Jadi berbeda ya. Artinya selama itu edukasi ya kan. Selama itu edukasi ya antasebel lah ya kan. Gak ada. Karena ngokorban apa gitu loh. Setuju. Iya. Jadi sejauh ini kalau Ko Roy sendiri menilai. Ya selama ini. Kalau sejauh ini ya. Gak ada problem. Gak ada problem lah. Di luar itu ya. Gue gak tau ya kan. Tiba-tiba dia terima duitnya orang. Cuci uang apa segala. Kan gue gak tau. Gak ada yang tau. Tapi kalau dari masalah kayak akademi apa segala ya mungkin. Mungkin terjadi adalah ketika turun pasti akan banyak maki-makinya. Bulianya pasti banyak lah. Tapi tau ini bull market lah ya. Bull market lah. Cuma gak tau yang nyangkut kayak di manta dan segala hal gitu kan. Betul. Karena kan gini ya teman-teman ya. Kita kalau kita berbicara kelas ya. Sebenarnya kan ketika orang ikut kelas, ikut workshop. Itu kan berhubungan dengan yang namanya ekspektasi. Ketika lu ikut kelas dengan harga 150 ribu. Ya orang ekspektasinya akan rendah aja. Iya rendah aja. Ketika dia dapet 200 ribu, 300 ribu ya udah seneng aja. Ya seneng aja. Balik modal. Iya balik modal. Nah tapi ketika lu ikut kelas di harga 17 juta kan otomatis ekspektasinya harus tinggi. Iya ekspektasinya harus tinggi. Makanya itu tugasnya si timnya Timothy untuk mendeliver ekspektasi itu. Karena kalau tidak akan terjadi kekecewaan. Oke. Dan kekecewaan itu akan menjadi buberang. Nah itu yang jadi problem. Nah itu itu menjadi problem. Sebenarnya gak kasusnya Timothy. Semua orang juga problem kan. Kita buka kelas ya kan. Lu buka kelas, gua buka kelas. Mas kan pasti orang ada ekspektasi masing-masing. Betul. Tergantung kita menjanjikannya kayak apa. Kayak gua nih. Gua bikin kelas nih harga 7 juta. Gua kalau janjiin orang lu pasti dapet 1 miliar. Iya. Tiba-tiba orangnya cuma dapat 800 juta. Kecewa gak? Iya kecewa. Kecewa kan? Padahal kan lu bayar cuma 7 juta bos. Lu dapet 70 juta mah udah cuan 10 kali lipat ya loh. Tapi karena kita itu menjanjikan 1 miliar dan dia dapetnya 800 juta, ya dia akan kecewa. Bener. Nah jadi bagaimana caranya kita memanage ekspektasi orang? Ngomong-ngomong soal kelas lu, gua jadi penasaran kok. Iya. Kelas lu ini kalau boleh tau nih, kalau kita punya kredit card ya. Iya. Paling gede limitnya berapa kok? Per kartu atau satu kartu, salah satu murid gua ya, 1,1 setengah. 1,1 setengah? 1M 150 juta. 1M 150 juta? Iya. Kalau boleh tau boleh dispel dikit kok. Apa? Rahasianya apa? Kalau udah kayak begitu ya udah sultan ya bos. Udah sultan. Udah combine lah semuanya. Perputarannya bagus segala macem. Perputarannya bukan bagus lagi, luar binasa lah. Luar binasa. Bukan biasa lagi ya, binasa ya. Iya. Tapi juga reputasinya bagus lah. Reputasinya bagus. Kata kuncian kalau main kartu kredit kan sebenarnya kan kita bagaimana menjaga reputasi kita. Kalau reputasi kita bagus di mata bank ya dia akan naik kasih naik 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 terus. Bisa nggak dari karyawan biasa punya kartu kredit yang limitnya besar? Bisa. Bisa. Nih tim gua pada nonton nih, pada penasaran nih kemarin nih emang. Cuman begini bos, cuman begini ya gua ngomong ya. Kalau tanya bisa bisa. Oke. Tinggal bagaimana? Ya jangan pernah jujur sama bang lah. Kata kuncian seperti itu. Jangan pernah jujur sama bang. Ya nanti bagaimana caranya ya ada lah itu kan di kelas lah itu ya. Di kelas itu semua ya. Cuman kan problemnya gini. Ketika seseorang itu mempunyai penghasilan. Kita ngomong lah UMR lah. 5-7 juta. Kemudian dia punya kartu kredit limit 50 juta. Terus bayarnya gimana dia? Ya. Nah. Ya kan berapa lama itu ya. Mau nyicil berapa lama. Ya. Dan kita ngomong loh. Ini kan untuk bisnis problemnya adalah kita harus paham bahwa ketika kita pegang duit itu yang berbicara adalah emosional mental. Ya emosional mental. Kita gak bisa ngomong buka bisnis modal 100 juta sama ketika buka bisnis modal 10 miliar. Kan beda bos. Ngomong gue jadi penasaran nih kok. Banyak gak yang ibarat udah ikut kelas lu limitnya besar. Eh mereka malah aduh ini kayaknya limit gue gede banget nih enak nih gue pake transaksi-transaksi. Eh habis itu gak bisa lunasin habis itu hubungin ko Roy. Oh banyak. Banyak lah. Kok ada gak cara kok gue baca di grup whatsapp ada ya caranya ya. Kalau gimana caranya gue kabur dari pinjeman cicilan kartu kredit. Iya ya ya. Itu tuh banyak. Jadi gini. Ini namanya orang ya. Iya. Orang itu ketika belajar. Padahal gue udah ajarin ya. Kalau di kelas gue tuh udah gue ajarin. Sampai gue kasih garansi. Gue satu pola. Lu pake ikut permulaan ini. Gue jamin gak bakal macet. Gak bakal macet? Gak bakal macet. Kalau macet wang kelas gue kembaliin. Itu gue udah kasih formula seperti itu. Cuman kan problemnya orang itu kan ketika belajar dia akan hanya mempelajarin apa yang dia inginkan. Nah problemnya kan ketika dia belajar dia dapet kartu. Mungkin sebelum dapet kartu sering konsultasi sama kita. Pak ini kok ada kendala nih. Bagaimana gini-gini gue ajarin. Begitu dapet kartu banyak. Tiba-tiba ilang kayak jentikan Thanos. Iya. Setuju. Banyak yang kayak gitu ya. Ilang. Nanti tiba-tiba dateng lagi tuh sampai 3-4 tahun kemudian dateng lagi dong. Dengan posisi utang udah banyak. Udah kena wassalam ya saya. Udah kena wassalam gitu kan. Makanya kadang-kadang gue isengin. Lain kali lu kalau dapet kartu ya minimal bagi-bagi gue lah. Traktir lah gitu loh. Jadi kalau udah habis itu tanya itu kita masih ikut bisa. Karena ikut menikmatin gitu loh. Menikmatin. Jangan lu yang pesta gue yang cuci piring gitu kan. Tapi aku bikin gue kerasalan kredit macet emang bener gak bisa dibayar gak perlu bayar bank gitu kok. Maksudnya gak perlu bayar bank gimana. Kalau gue kadang-kadang baca ya kalau di internet, di grup whatsapp. Kalau kredit kamu macet ada cara nih biar kamu gak perlu bayar ke bank gitu. Oke ini pertanyaan menarik ya. Jadi ini sebenarnya masalah ini sama kayak kasus yang lagi viral yaitu antara Code Blue sama itu yang masalah utang piutang. Oh ada. Iya bener-bener. Code Blue sama siapa tuh cewek itu kan. Iya yang partnernya katanya ya. Partnernya ya kan utang piutang. Jadi gini lu harus paham bahwa di Indonesia, di Indonesia ya gue ngomong kan di Singapura apa segala ya. Utang piutang adalah hukum perdata. Hukum perdata betul. Perdata sama pidana bedanya apa? Kalau berdata tuh gak ada ceritanya urusan polisi, masuk penjara. Masuk penjara enggak. Nah hukum perdata di Indonesia ini adalah agunan adalah solusi terakhir penyelesaian masalah. Jadi utang piutang tuh agunan tuh adalah solusi terakhir penyelesaian masalah. Jadi kalau lu utang dengan jaminan sertifikat rumah, solusi terakhirnya ya rumahnya disita. Iya. Lu utang dengan jaminan BPKB mobil, solusi terakhirnya mobilnya disita. Mobil disita. Nah kalau di kartu kredit ataupun di pinjol apa segala itu kan tanpa jaminan. Jadi non eksekutorial. Jadi gak ada ceritanya orang gak bayar kartu kredit, masuk penjara, polisi gak ada. Yang ada adalah satu BI checking, dua di teror. Di kolektor. Selama lu siap dengan konsekuensi BI checking, ataupun artinya lu gak bisa kemaju kredit lagi. Dan lu siap dengan konsekuensi di teror. Preman datang di rumah gitu ya. Bodoh amat gitu loh. Ya sama kayak kasusnya si Code Blue. Ini kan utang piutang. Dia kan ada utang 500 juta. Nah selama dia konsekuensinya dia bisa terima, yaudah lah orang matain gue pengutang gak bayar apa segala kan ya sama aja. Dia kan sama aja kayak Code Blue utang pinjol gak kebayar. Betul sih. Soalnya kalau perdata setau gue ini ya kok ya, bisa dicicil kan. Suka-suka gitu ya. Berapa tahun gitu. Boleh gak dicicil? Gini loh. Di Indonesia ketika kita melanggar hukum perdata, tidak ada konsekuensi pidana. Itu masalahnya di situ. Itulah kenapa Apple tuh gak mau masuk di sini. Paling cuma satu triliun cuman bahasa bahasi lah ya kan. Kalau Apple masuk cuma satu triliun itu kan cuman bahasa bahasi. Iya gue dengar di Vietnam gede banget. Di Vietnam apa segala. Karena kepastian hukum di Indonesia itu sucks. Karena mereka gugat perdata ya. Misalnya lu kita ada hubungan bisnis ya gugat perdata. Ya sudah putusan lu harus balikin. Tapi gak ada konsekuensi kalau lu gak balikin lu ada kena putusan kayak gini-gini-gini. Lu kena konsekuensi seperti ini. Yang namanya hukum itu kan adalah punishment and reward gitu loh. Kenapa kita takut dengan hukum? Karena kita lihat ada punishment yang jelas di situ. Kalau kagak ada punishmentnya apa yang perlu kita takutkan? Oke jadi dia udah tau lah ya hukum di Indonesia seperti itu. Kalau seperti kayak di Singapur. Di Singapur perdata ya. Misalnya nih lu udah di top pengadilan. Yes. Lu harus bayar si Richard. Gue harus bayar si Richard satu miliar. Amin. Kalau gue gak bayar. Itu dianggap contempt of court. Menghina pengadilan. Dan itu bisa dipenjara. Oh bisa dipenjara ya? Bisa dipenjara. Di Indonesia gak bisa? Kalau di Indonesia ya kan. Gue harus bayar Richard satu miliar. Gue gak bayar gak ada duit. Yaudah. Sesimpel itu? Sesimpel itu. Makanya buat temen-temen korban investasi bodong. Jangan mau diarahkan perdata. Sekali lu arahkan perdata. Selesai. Selesai ya? Apakah di penjara? Ujung-ujungnya ya suka-suka dia mau bayar atau enggak gitu? Sekarang kan kasus investasi bodong adalah kita mengarahkan orang untuk pidana. Supaya kan kalau pidana masuk penjara kan orang takut. Akhirnya kan negosiasi gitu. Ya negosiasi. Itu yang namanya restoratif justice. Tapi kalau kena perdata, wah udah lah. Nah jadi ini gue berbicara ilmu jalanan ya. Ilmu jalanan. Pasti akan berbeda. Antara teori dan praktek akan berbeda. Di Indonesia itu kan ada yang seharusnya, ada yang senyatanya. Ya. Seharusnya judi online tidak boleh. Seharusnya prostitusi dilarang. Setuju ya? Setuju. Kenyataannya banyak tau. Banyak, gimana-mana. Kenyataannya banyak kan? Nah itu. Oke, kalau menurut Koroy kenapa masih banyak? Pasarnya ada, hukumnya enggak jelas. Pasarnya ada, hukumnya enggak jelas? Iya. Itu jadi problem ya? Iya. Sekarang kayak contoh judi online. Kenapa banyak ya kan? Karena kasus hukumnya adalah apa? Dengan istilahnya server. Jadi sekarang kan kalau judi online semua kan servernya Kamboja. Oke, Kamboja. Kamboja, Filipin, enggak tahu. Rencana mau ke Timor Leste. Cuma enggak tahu gue. Terakhir katanya mau pindah Timor Leste juga ada. Iya kan? Tapi Kamboja, Filipin. Jadi servernya di sana. Nah, kalau servernya di sana mereka enggak bisa nangkep. Kayak ibarat di sana legal gitu ya? Ya sekarang dia di sana legal. Ya kan orang di sini yang ketangkap yang paling agen-agenya apa segala gitu loh. Betul. Ya akhirnya terjadi ya kayak gini aja. Makin banyak aja ya? Makin banyak aja. Makin banyak oknumnya dan hukum Indonesia yang enggak kuat di situ gitu. Nah sekarang gini. Kenapa di Indonesia judi online itu marak? Oke. Karena sangking putus asalnya orang untuk cari duit. Gue baca pun nomor urutan satu ya kalau ya di dunia ya. Ya itu sangking putus asalnya orang untuk cari duit. Wah. Akhirnya begini. Mereka kan begini ya. Ketika orang susah cari uang. Satu akan dua yang meningkat. Nomor satu judi online. Yang nomor dua prostitusi. Ya. Makanya sekarang lihat aja ketika jaman orang susah cari duit ya kan. Pasti ani-ani makin berkibar. Ani-ani berkibar judi online marak. Itu tanda-tanda bahwa susahnya cari duit. Pada ketawa semua. Di Indonesia ya. Pada ketawa semua tuh ya kan. Kayaknya pelakunya banyak kok di judi kok. Pelaku ya. Pelaku pemain judi waktu itu pemain judi. Bukan bandar. Bukan bandar. Oke. Iya dan kalau tadi gue sharing-sharing sama Koro ya. Gue baru tau juga kok. Ternyata kalau misalnya nih kayak orang kena penjujian uang. Korupsi. Mau jumlahnya sebesar apapun. Ternyata hukumannya sama aja ya. Nah jadi gini. Di Indonesia ya. Maling itu kenapa makin banyak. Investasi bodong makin banyak. Karena kan memang ketika seseorang kena pidana nih. Gue nipulu 100 juta sama gue nipulu 100 miliar. Itu hukumannya sama. Karena yang dihukum adalah tindakannya. Tindakannya ya. Tindakannya. Bukan nominalnya. Jadi mau nominal sebesar apapun gak ada masalah kan. Jadi kalau ngerambok sekalian yang besar bos. Nanggung gitu ya. Nanggung lu. Lu korupsi sekalian yang triliunan. Nanggung bos. Korupsi 10 juta, 100 juta kemudian kena itu goblok gitu. Juri ayo masuk ke jarak. Gowlok gitu ya kok ya. Lu kayak harga mau itu kan. Cuma kok penasaran nih kok sama yang kasusnya Raffi Mois. Yang Tima ya. Tima. Itu kalau liat gimana kok? Maksudnya kok bisa sampai dia akhirnya kena gitu. Dan gue denger kan banyak juga yang terlibat tapi gak kena gitu. Yang lucunya adalah itu praktek itu dimulai dari tahun 2015. 2015. Dan baru terlacak di 2022. Selama 7 tahun ngapain aja disitu. Dan kenapa keblok upnya adalah setelah 2024. Iya. Lama banget. Artinya apa teman-teman? Artinya ya ada sektor politis disitu. Itulah yang namanya kan selama 2015 sampai 2022 berkibar. Ya kan? Nah. Ya karena ada backingan. Karena ada backingan. Ya problemnya kan namanya backingan kan pasti turun jabatan. Iya. Gak selamanya backingan itu akan menjadi backingan Anda kecuali Tuhan. Setuju. Ya backingan yang selalu ada kita sampai kita mati cuma Tuhan. Tapi yang lain kan digeser tuh. Presiden aja digeser. Ada sekarang presiden yang baru Kapolri juga akan digeser. Semua akan digeser. Nah problemnya adalah pengusaha-pengusaha yang mengandalkan backingan ini. Ini akan sakit babak belur ketika backingannya turun. Jadi ini kemungkinan besar penyebabnya karya-karya ini. Iya. Ya pastilah. Ya backingannya turun ya kan gak kuat. Ya kan? Nah kemudian yang jadi backingan kan lah gue udah gak jabat lagi bos. Iya. Kontra udah selesai. Gue gak punya kekuasaan. Ya udah. Keadilan ditegakkan. Mati loh. Kelar ya. Itu gue kaget juga sih. Jadi ya seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita berbicara. Kalau saya apakah ini sebuah kejahatan luar biasa. Gue yakin ya. Seyakin-yakinnya bahwa kejahatan seperti ini terjadi di setiap lini. Di setiap industri ada. Iya kan gak ada namanya bersih 100%. Ya. Gak agak timah. Hutan apa segala. Apa segala ya tinggal masalah waktu aja gitu loh. Oke. Karena kemungkinan besar industri-industri tersebut juga ada indikasi backingan. Nah sekarang begini ya. Kadang-kadang kan kita sebagai pengusaha ya. Lu sebagai pengusaha. Kita tuh mau mainnya jujur gitu kan. Iya. Tapi gimana caranya kita jujur kalau yang lain curang. Iya betul. Gak laku gitu. Ada orang dalam, ada backingan, ada segala macem. Bahkan gue pun juga baru tau kok dari beberapa teman gue. Rata ada berbagai platform sosmed pun semua ada orang dalam. Iya semua ada orang dalam lah. Kalau gak gitu ya ke banner kayak gue lima kali ke banner. Iya gimana nih. Orang dalamnya ke langsat. Udah verify lagi ya. Gila. Udah verify ke banner lagi. Oke. Udah. Udah. Semua bisnis sepertinya butuh orang dalam berarti ya kalau mau ini. Kalau gak gitu kan mana bisa jadi wapres. Gak bisa jadi wapres. Wah ini siapa ini? Oh iya. Ini. Negara sudah mengajarkan. Benar. Bahwa kunci sukses adalah punya orang dalam. Iya orang dalam. Itu sudah. Itu orang dalam lagi sih kalau. Anak ya kalau. Anak ya. Oke. Cuma luar biasa lah. Gue yakin Indonesia makin maju lah pasti. Di presiden yang sekarang ini. Nah. Kalau kita bicara pencucian. kita bicara judio online. Kalau Koroy. Lihat nih sekarang nih. Yang ke depan ini. Indonesia ini. Kan udah teredukasi banyak ya. Dari konten-konten Koroy. Segala macem. Tapi. Apa ya kok. Gue liat kok makin kesini. Malah makin banyak ya. Jadi gini. Ya ini. Karena susahnya orang cari uang. Akhirnya segala cara dihalalkan. Segala cara dihalalkan. Ya problemnya adalah investasi bodong. Itu kan selalu membajikan janji surga di awal. Ya itu. Itu pasti akan terus akan kena terus. Berarti akan terus banyak ya. Kayak contoh ya. Kan sekarang ini ada namanya aplikasi-aplikasi ponzi yang abal-abal. Ya. Jasa. Like sosmed apa segala. Nanti lu dapet duit gitu kan. Kayak. Dia kerjanya semacam kayak buzzer gitu. Buzzer. Ya. Tapi dia dapet bayar. Tapi selama makin tingkatnya lama dia harus top up makin besar. Iya. Nanti dapet duit makin banyak gitu kan. Itu polanya sama. Udah gonta ganti puluhan judul. Tapi masih ada orang yang kena. Iya bener. Masih banyak orang kena. Masih ada orang yang kena. Itu yang terjadi. Artinya apa ya. Orang Indonesia ini lebih baik mati daripada baca. Lebih baik mati dibanding baca. Iya. Iterasinya rendah ya katanya. Sangat rendah. Sangat rendah untuk mencari tahu gitu loh. Dan begini. Kesalahan kita adalah. Kita ini ketika melihat sesuatu itu dia. Orang Indonesia itu. Begitu kena namanya referral. Referensi. Itu langsung di bypass semua. Data itu di bypass. Oke. Contoh ya kan. Lu sosial media kan. Ada orang tanya ke saya. Ke gue kan. Eh cari sosmed siapa. Udah itu Richard aja temen gue itu. Aman. Udah selesai. Dia tidak melakukan background checking. Iya background checking. Siapa ini siapa. Kan sekarang ngecek background checking kan gampang. Tinggal google. Iya betul. Tinggal di google. Kan jejak digital itu kan ada. Ada semua. Ada kasus atau enggak segala macem. Sekarang orang Indonesia begitu kena referensi orang. Apalagi yang ngomong ini kayak ada super power lebih kaya. Atau lebih soleh. Lebih beragama. Oke. Mereka kayak dokma aja langsung bypass gitu. Bypass semua. Betul. Apalagi ternyata begitu debet dapetnya cuan. Wah dapet duit. Cuan di depan. Cuan di depan kan. Wah gak punya skill dapet cuan. Wah langsung kan kepalanya tambah gede kan. Iya betul. Wah ini adalah sebuah kebenaran gitu kan. Nah akhirnya zong. Itu yang zong ya. Dan itu pola itu akan terus terjadi. Terus menerus. Kalau hukum itu tidak dibenahi. Nah problemnya adalah apa. Investasi bodong ya. Itu pola kejahatannya sama kayak bom bunuh diri. Sama dengan bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Maksudnya apa ya. Kalau harus nunggu korban dulu. Gimana cara ngatasinya. Kan bom bunuh diri kan sebelum. Dia meletus kan gak ada korban. Gak ada korban. Ya dia kan kalau pakai hukum yang biasa. Harus ada korban dulu. Nah suruh korban dulu. Korbannya udah mati. Udah maju korban semua gitu loh. Yang gak bisa. Makanya ada namanya satuan data semen anti teror. Dimana dia bisa melakukan penangkapan sebelum bom itu terjadi. Nah sama dengan namanya investasi bodong. Investasi bodong kalau sebelum terjadi. Tidak ada yang namanya korban. Karena gak ada pelaporan. Semua itu penikmat. Yes. Iya kan. Tapi begitu sekem jebret semua jadi korban. Semua jadi korban. Nah problemnya adalah ketika sudah sekem semua. Semua jadi korban ya sudah gak bisa ketolong. Betul. Nah gue kan teriak-teriak kan ketika lancar. Gue teriak-teriak apa segala ya. Karena jam terbang tinggi dan agak nekat aja kan. Iya. Lu gak tau gue udah hampir disewain pembunuh bayaran loh. Hah? Sampai kayak gitu kok? Iya. Iya itu gue penasaran kok. Kan kemarin gue liat ya. Konten-konten seputar yang berani bersuara kan lu nih kok. Iya. Dan mereka mungkin komunikasi sama lu juga kan. Iya. Kok ketika lu bersuara seperti itu. Ancamannya paling sadis gimana tuh kok? Itu pernah di kepala gue ada harganya lah. Kepala lu ada harganya? Ada harganya. Cuman sayangnya kurang mahal ya. Tanggung-tanggung gitu loh. Gila. Jadi gue tau adalah apa. Daripun gue CCR kan ada yang masuk penjara juga. Iya. Ketemu sama si pembunuh itu kan. Ngobrol-ngobrol. Lu kenal ini gak? Lu itu guru gue. Gue pernah mau dapet job ini. Cuman duitnya kurang. Wow. Maksud. Setelah itu respon lu gimana kok? Ya biasa aja sih. Biasa aja? Biasa aja sih. Gak takut gak khawatir gimana gitu. Gue itu orang yang suka di fase yang dangerous. Gue itu mencari. Gue itu kalau hidup kayak biasa-biasa aja gak ada challenge itu gak enak gitu loh. Ya tapi kan ketika gue di fase disitu kan gue liat dulu dong. Gak ngawur juga kan. Kita gak ngawur juga kan. Apalagi kita jam terbangnya udah tinggi. Polanya kayak gitu-gitu aja kan pasti tau ini endingnya kayak apa gitu. Makanya lu berani bersuara ya disitu ya? Gue berani bersuara gitu. Makanya kayak kasus kemarin. Bahkan sekarang kan investasi bodong tuh ada yang nyaru kayak perusahaan legal. Kayak kasus mungkin tahun lalu lu pernah denger namanya Jomingo. 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 Gimana toko? Dia tuh kan kayak perusahaan e-commerce ya kan. Seperti perusahaan e-commerce. Cuman lu ada namanya kayak konsinyasi gitu loh. Konsinyasi. Lu buka toko disitu lu naruh duit nanti lu dapet duit gitu loh. Oke. Jadi tapi dia polanya kayak e-commerce kayak Tokopedia. Iya. E-commerce Tokopedia. Tapi lu tanpa ngapa-ngapain bisa dapet duit disitu. Naruh uang. Oh dengan no top up. Terus lu ngelajarin tugas-tugas. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dan itu legal. Dia legalitasnya komplit semua. Ada bulenya apa segala. Gue lawan itu bos. Sampai akhirnya kan scam juga. Oh jadi awalnya orang ngerasa itu biasa-biasa aja gitu. Itu bener. Ini kan perusahaan legal gitu loh. Istilahnya legalitasnya ada, hakinya ada, ahunya ada. Ketauan nih gimana tuh kok? Polanya jelas kelihatan. Polanya jelas kelihatan. Gue tuh kayak gini loh. Karena kita ini sering ya kan. Iya. Jadi kalau kita lihat sesuatu, cipret ini pasti ada masalah nih. Udah. Udah-udah. Mencium udah bau-bau masalah deh. Dan tiba-tiba ada korban yang melapor. Habis itu baru kebongkar semua. Enggak. Belum ada korban saat itu. Belum ada korban. Belum ada korban. Gue teriak-teriak bos. Gue sampe tantang kok. Lo itu penipu. Iya. Lo kalau gak percaya, ayo. Dengan statement gue yang menuduh seseorang perusahaan itu penipu. Dia masih jalan. Kalau dia perusahaan resmi kan pasti dia kan. Tuntut. Tuntut gue undang-undang ITE. Pasti kena dong. Iya. Misalnya kan. Oh Richard penipu gitu kan. Lo kan bisa tuntut gue kan. Iya bener. Nah. Gak dituntut kok. Terus akhirnya ada diusut gitu ya. Ya akhirnya kan scam. Akhirnya scam. Karena mereka itu bikin seperti itu. Endingnya pengumpulin. Modal. Begitu dia udah besar. Dia cabut. Polanya udah kayak begitu. Tapi. Pendirinya ditangkap gak kok? Gue gak kurang ngikutin itu. Nah itu. Udah ada yang ditangkap. Tapi bosnya kan orang-orang. Rata-rata kayak gitu-gitu. Bosnya orang tamu aja. Iya sih. Bener sih. Jadi. Ibarat. Anak buahnya aja yang kena ya. Yang kena anak buahnya. Sama kayak binomo ya. Iya sama. Rata-rata adalah cross border. Crime itu agak susah. Itu yang paling susah. Susah ke detail. Bahkan owner binomo. Orang pun. Sampai sekarang gak tau ya kok ya. Iya gak bisa kan. Gak bisa juga ya. Kan di Rusia binomo itu. Jadi mau ditangkap atau apapun emang gak ada. Gak ada. Gak bisa ya disana ya. Gak bisa. Ya itu gimana. Gak makin besar ya kok ya disini ya. Jalanin apapun. Tinggal siapa yang anak buahnya. Bawa dia jadi korban ya. Iya. Jadi lu kalau mau bikin kejahatan. Iya. Lu sarangnya disono. Kejahatan disini gitu loh. Atau sarangnya disini korbannya orang luar. Korbannya orang luar. Itu caranya ya. Itu caranya. Kalau luar kejahatan ya. Iya juga ya. Cuma jangan deh ya. Jangan lah. Cuma kalau gue boleh tanya nih sama Koro ini. Zaman sekarang bisa gak sih? Jalanin bisnis. Bisnisnya sukses. Berkembang. Maju. Dengan cara yang bener. Bisa aja. Bisa aja. Bisa. Semua emang gak ada yang bisa. Jadi gak perlu. Caranya. Jadi gini. Kalau kita berbicara sukses itu kan pasti ada buktinya gini loh. Yang tergembar-gembor ya kan. Kejahatan apa segala itu kan sebenarnya kan satu diantara yang lain kan. Orang kalau sukses kan diem. Kayak lu kan diem-diem ternyata perusahaan lu gede gitu kan. Awin-awin. Didoain gue. Orang sukses tuh diem. Iya. Kan silent majority kan banyak orang yang sukses. Dan sekali lagi. Kita berbicara sukses itu kan juga tergantung. Lu mimpinya apa. Ekspektasi lu apa. Iya. Mimpi apa ekspektasi apa. Kayak gue nih. Gue termasuk. Gue termasuk. Gue self-proclaim ya. Gue secara. Secara duit udah cukup. Gue gak kaya-kaya banget. Tapi. Menurut gue. Gue ada pada fase pada titik cukup lah. Gitu loh. Oke. Fase cukup. Nah cukup artinya apa. Ya gue gak kerja pun. Gue masih bisa menghidupin diri gue sendiri. Walaupun gue gak bisa beli McLaren. Jadi kalau ditanya McLaren warna apa. McLaren dimana bos. Belum mampu bos. Ya kan. Belum mampu lah ya. Duitnya ada lah ya. Iya. Kan cuman berapa sih? Tujuh ya. Iya kurang lebih segitu. Ya segitu lah. Ada tapi kalau suruh beli emol lah. Gak mau lah. Pilih yang lain aja lah ya. Tapi. Ya. Seperti. Gue lebih baik. Duit gue gue ceplungin nih. Gue kan bikin film. Iya. Gue bikin film. Baca kan 5 miliar. 7 miliar. Lu bayangin lu kan. Duit rumah. Iya. Ya kan. Lu jadi McLaren jadi mobil ya kan. Keren sih. Duit rumah ini jadi harddisk. Harddisk satu mati gak lu? Harddisknya bakaran selesai itu udah. Ewat sih ini. Itu gue pas dengar film lu keren banget sih. Boleh diomongin gak sih? Boleh boleh boleh. Jadi kemarin tuh gue bikin film horror. Ya namanya Gereja Setan. Gereja Setan. Ya itu mengangkat kisahnya si Mongol. Kisah Mongol. Pas dulu dia jadi pemimpin gereja setan kan? Iya kurang lebih seperti itu. Gue ngikutin banget sih. Nah itu gue masuk di film. Gue gak ngerti apa-apa. Itu tiba-tiba nyemplung di film aja kan. Ya pas hoki nya gue ketemu tim yang bagus. Yang solid. Kita sekarang udah selesai syuting. Tinggal post production aja. Lu jadi pemain juga kok? Cameo. Oh cameo. Kita jadi yang modalin. Udah mau rilis? Sudah selesai syuting. Tapi post production paling rilis akhir tahun. Oh rilis akhir tahun. Seru ini pasti nih. Kalo udah bahas Gereja Setan nih. Nah ya itu akan tembus kayak agak lain. Agak lain itu kan 9 juta. 9 juta. Itu jackpot itu. Jackpot ya. Itu duit bener loh. Lu tau gak duitnya berapa agak lain? Berapa? Gue ajarin. Ngitung ya. Dunia film itu menariknya adalah setiap satu penonton kita dapet kurang lebih sekitar 17.500. Oh satu penonton. Berarti kalo 1 juta penonton kita dapet duit itu 17 juta. Eh 17 M. Oh gitu cara ngitungnya. Lu kalo biaya produksi lu berapa? Ya. Kalo gue kan biaya produksi sekitar 5-6 M. Kalo gue dapet 1 juta berarti kan cuan. Udah cuan itu? Ya cuan. Agak lain 9 juta. Wow. Itu bener loh. Udah ratusan M itu kok. Tapi jangan salah. Yang budget 15 M cuman ada. Yang nonton 7 ribu juga ada di film itu. Aduh itu sakit banget sih. Gue udah capek-capek. Udah kayak bangun bisnis beneran sih. Iya ada itu bos. Udah capek-capek invest. Malah itu. Nontonnya dikit. Lu kan tarungnya kan di kripto. Gue kan tarungnya di film bos. Sama aja kita. Tapi emang sih gue akuin ya. Film horor itu di Indonesia paling rame kok. Memang. Jadi gini. Orang Indonesia itu kan butuh hiburan. Entah dibuat lucu atau ditakut-takutin. Ya memang kesana begitu kan. Karena kalo kita nyomong film drama apa segala ya ngapain. Tinggal di Netflix aja kan juga bisa. Iya nonton drama Korea udah cukup. Iya nonton Korea kan. Kita butuh ditakut-takutin gitu loh. Bener. Itu baru ya. Sensasinya seru. Coba gue ada pertanyaan buat lu nih kok. Lu kan lagi terjun di industri film nih. Anggaplah lu lagi mau terjun di industri yang lain nih. Iya. Ini gue suka nanya gini Solek. Ke yang podcast. Kalo misalnya. Lu punya uang. Anggaplah uang lu cuma 1 miliar gitu kok. Dan lu disuruh untuk mulai bisnis. Lu ada kepikiran bisnis apa tuh kok? Saat ini? Nomor satu ya. Kalo gue ada bisnis uang 1 miliar. Pasti gue bisnis di skill gue. Skill. Oke. Di skill gue. Nah. Memang ketika kayak gue bikin film itu. Kan gue. Bener-bener di luar skill gue kan. Iya. Maka yang gue lakukan adalah. Gue gali data sebanyak mungkin. Oke. Gali data. Ya artinya kan. Temen-temen gue yang di sektor perfilmen. Gue tanyain. Gue interview. Gue traktir makan. Gue tanyain scamnya dimana aja gitu loh. Oke. Scamnya dimana aja. Jangan sampai kita ini memperangi investasi bodong. Kita juga kena investasi bodong gitu kan. Belajar dari pengalaman. Iya. Belajar dari pengalaman. Ya basic skillnya dimana gitu kan. Nah setiap orang kan punya skill yang berbeda-beda gitu loh. Tapi kalo cuman 1 miliar sih tanggung ya untuk buat bisnis ya. Oke. 10 miliar. Ya. Kita berbicara 10 miliar sekarang. Masuk ke kripto aja ya. Masuk ke kripto aja ya. Masuk ke US Dollar TV gitu ya. Karena gini ya. Gue itu kan cuman bisa ngomong apa yang gue lakukan. Oke. Jadi ketika gue gak ada. Sekarang ini gue lagi gak ada bayangan. Gak ada bayangan ya. Gak ada bayangan bisnis yang lain. Jadi gue gak bisa ngomong. Oke. Nah. Sama. Kayak contoh begini. Yang gue cerita dikit ya. Gue itu tahun 2002. Jadi gini. Gue tahun 2021. Eh 2010. Gue itu waktu itu punya angsuran KPR. Itu 250 juta per bulan. 250 juta per bulan. Gue itu waktu itu umur masih 30 berapa kan. Gue rencanakan adalah. Memang gue akan pensiun di umur 40 gitu kan. Jadi tahun 2020. Gue itu kerja keras apapun. Ya kayak lu lah sekarang. Gue semua dikerjain. Sampai pada titik 2020 dan kemudian covid. Nah begitu covid. Bisnis gue tutupin. Yang udah gak anu gue tutupin semua. Gue nyantai. Nah saat itu. Tiba-tiba gue itu kayak blank. Gue itu gak ada pikiran mau bisnis apa gitu. Bingung bos. Sejak covid itu ya. Sejak covid itu gue bingung. Nah ketika bingung ya gue diem aja gitu loh kan. Gak mencari gue itu tipikalnya orang gak mencari. Makanya kalau diomong motivator. Kadang-kadang gue juga kadang-kadang termotivasi gitu loh. Tunggu aja. Santai aja. Santai aja. Jadi tahun 2020-2021. Makanya gue bahas investasi bodong itu karena nganggur. Karena gue gak ada mimpi buat bisnis apa gak ada mimpi. Akhirnya kita cari masalah aja kan ngurusin bisnisnya orang gitu kan. Nah sambil gue nyari istilah nyari-cari jalan. Nah tiba-tiba di 2022 akhir ada yang satu ide yang menarik. Teg buat film. Yang which is gue ketemu. Gue feeling nih. Satu gue feeling. Dua ketemu parmen yang cocok. Oke. Gue liat ceritanya cocok ya kan. Gue ulang lagi. Ini bener gak gitu kan. Kadang-kadang kan kayak kita bikin restoran. Bikin masakan. Ini enak apa enggak kan. Enak kan pasti kita kan. Feeling. Ya gue harus selalu mencari validasi pihak ketiga. Iya. Bener-bener. Cari tau semuanya. Nah cari tau semuanya. Pasal cari. Intinya gue selalu bernegative thinking dulu deh. Bagus ya. Terjeleknya kayak mana. Terjeleknya gimana. Bener. Nah seperti itu. Ya akhirnya gue masuk di film itu. Jebret. Nah setelah itu setelah di film. Mau bisnis apa lagi. Tapi sementara masih belum ya. Paling ya bisnis yang gak ada gue jalanin lagi. Jadi kalau ditanya gue punya 10 milan ngapain ya. Ya harus mikir dulu. Gak bisa tiba-tiba. Tapi cara lu bagus sih kok. Jadi misalnya lu mau mulai bisnis atau mau mulai sesuatu. Lu cari dulu. Yang jeleknya apa nih. Resiko terberatnya apa. Soalnya banyak orang liat bisnis ya. Ya cuanya dulu kan. Cuanya dulu. Depannya apa. Besarnya apa. Tapi mereka lupa sama resikonya. Resikonya. Itu jadi problem memang. Dan ketika lu liat. Oh ini resikonya rata cuma sini. Akhirnya ya oke lah. Resikonya masih bisa gue terima. Kalaupun gue gagal gitu kan ibaratnya. Ya walaupun secara logika emang. Yang lu jalanin ini. Gue liat sih masih berhasil. Ya puji Tuhan berhasil lah lumayan lah. Amin lah masih berhasil. Karena kan gini. Gue kalau di film ini pas kebutuhan hoki lah gue ngomong ya. Nomor satu filmnya bagus. Kemarin udah preview. Wah bagus juga ya gitu kan. Gue ojak orang. Oke lah ya kan. Nah yang nomor dua adalah. Udah jadi gitu loh. Udah jadi. Film itu kan sangat beresiko. Kita naruh uang miliaran disitu. Iya. Kalau tiba-tiba pas tengah jalan pemainnya mati. Iya sih. Sutradaranya keblindes. Apa segala. Wah. Tapi begitu udah jadi rekaman semua. Udah selesai. Udah aman. Udah tenang kita. Udah happy. Udah bener. Bagus sih. Dia setan. Pasti lancar lah kok. Ya amin lah. Oke. Thank you nih. Ko Roy Sakti deh. Sharing-sharingnya. Sama-sama. Udah asik lah. Jadi seru banget deh. Gue yakin pasti banyak netizen-netizen nih yang teredukasi banget sama kontennya Ko Roy Sakti. Nah mungkin Ko Roy Sakti apa? Kalau yang mau ikuti end worshipnya gimana tuh kok? Ya tinggal di Instagram gue aja. Follow Instagram gue aja. Nanti kan di profile kan ada. Ya kan? Itu namanya workshop credit card revolution. Ingat ya. Itu. Ilmu hitam, ilmu putih semua ada di Ko Roy. Itu gue ngajarin orang bagaimana menggunakan kartu kredit sebagai permodalan. Oke. Artinya banyak orang punya kartu kredit tapi kan gak tau caranya juga kan. Maksimalnya manfaatnya. Maksimalnya cara amannya bagaimana ya. Orang belajar ke gue tuh bukan cari ilmu tapi cari bimbingan. Cari bimbingan. Karena memang masalah tiap orang itu akan berbeda-beda. Dan memang fokus di gue adalah di bimbingan. Karena gini loh. Orang belajar sesuatu itu kan gak bisa belajar kemudian paham gak bisa. Ya. Kan belajar setengah-setengah jalan ada kendala tanyakan. Itu memang fokus-fokus gue disitu. Makanya gue ada kayak kelasnya kalau bisa sih offline gitu kan. Online pun ada tapi harus ikut offline kadang-kadang gitu kan. Iya. Biar gak. Biar paham. Biar paham. Karena gini. Untuk tau jadi kebanyakan orang kan sekarang kan digital platform ya. Iya. Digital platform tuh sebenernya kita menjadi tau tapi belum tentu menjadi bisa kan. Iya belum tentu menjadi bisa. Cuma sekedar tau aja. Sekedar tau aja. Ya kan untuk menjadi bisa tiap orang beda-beda. Ada orang yang dari konten digital langsung bisa apply is good. Tapi ada orang yang masih gaptek, masih apa lah. Ya gue masuknya dengan cara yang seperti itu aja. Yang penting jangan terima kredit macet ya kok ya. Hah? Kredit macet baru nyari korai baru salah itu ya. Ada lagi ya kan. Ada lagi. Kalau yang macet pun dateng ke gue ya ada. Ada. Biasanya kalau tau gak jurusnya mengatasi orang-orang kredit macet dateng ke gue tuh kan. Boleh share kok. Jadi kalau orang yang punya masalah besar apa segala dateng ke gue gampang. Solusinya gampang. Lu punya utang berapa? Satu miliar. Ntar gue kenalin murid gue yang macetnya tiga miliar. Abis itu dia ngobrol deh. Pasti akan enak deh. Oh kita punya perasaan yang sama ya. Iya. Ini punya M gitu. Udah. Ini udah pada penasaran bakal kok tim-tim gue kok. Oh iya gitu ya. Udah santai aja lu satu M. Gue tiga M masih ini kan. Nanti kalau masalah lu 3M gue kenalin yang 15M macet. Masih ketawa-ketawa. Udah. Likmatin aja ya. Kicurinnya dari kolektor segala macam. Karena begini. Gue ngomong ya. Ada satu skill yang paling. Jadi ini ya. Skill yang harus kita miliki ketika kita jatuh. Ini ada satu skill yang harus kita miliki ketika kita jatuh. Oke. Yaitu skill menghibur diri sendiri. Ya. Benar juga sih. Karena gak mungkin ada yang mau nghibur kamu kan. Benar. Jadi gimana caranya kita menghibur diri sendiri. Cari orang yang masalah lebih besar daripada kita ngobrol. Gue habis kena song kripto 1 miliar. Gue 10 miliar loh. Kita jadi enak kan. Iya. Oh iya dia 10M. Kok 1M. Kok gak apa-apa. Masih biasa aja. Dia kali 10 loh. Jadi kalau buat temen-temen yang punya masalah yang sama. Utang apa segala. Cari. Intinya satu lah. Carilah komunitas yang sesuai dengan masalah anda. Sesuai dengan masalah. Ya artinya apa. Lu jangan ketika utang lu banyak. Lu datang ke komunitas yang anti-hutang. Anti-hutang. Wah tambah makan. Dikena ayat-ayat malah pusing dia. Maka berdosa. Jadi kalau lu ke utang ya cari orang yang memang komunitasnya utangnya banyak gitu. Karena artinya apa. Di sana. Karena gini. Kadang-kadang ya kayak orang kena masalah pinjol apa segala. Gue selalu mengibarkan gini. Lu kalau sendirian. Ya. Ya habis nonton film horor. Terus lu jalan di tengah kuburan. Kira-kira takut gak? Takut. Wah takut banget gitu kan. Takut banget kan. Nah. Tapi kalau lu habis nonton film horor. Kemudian jalan ke kuburan berdua. Takut lu berkurang gak? Berkurang. Berkurang. Kalau lu rame-rame. Ya kan habis nonton film horor. Rame-rame kan. Kemudian jalan-jalan di kuburan. Takut gak? Enggak. Enggak malah ketawa kan. Malah ketemu kuntilanak pun dibully kan. Iya. Artinya apa. Ya artinya memang kata kuncinya adalah. Bagaimana mengatasi ketakutan kita ya. Sama-sama. Sama-sama aja ya. Kalau orang sama-sama. Bareng-bareng. Makanya sebenarnya. Komunitas gue itu kan berkembang terus. Karena apa sih? Gue ngomong. Orang ke tempat gue itu bukan masalah cari ilmu. Gue ngomong. Adalah apa. Orang kalau punya hutang. Ya kan. Gue yakin lah. Orang datang ke tempat gue itu kesepian. Mau bahas hutang sama siapa. Gak ada gitu loh kan. Makanya ke tempat gue. Kalau ke tempat gue kan. Lu punya hutang santai. Kita welcome-welcome aja gitu loh kan. Nah. Akhirnya kan punya temen ngobrol apa segala. Ya akhirnya kan banyak orang yang bergabung di tempat gue. Kadang-kadang banyak bos-bos besar ya kan. Sebenarnya kan ngapain lu bacer kartu kredit ya kan. Iya. Gak cuman kalau gue ketemu sama lu. Gue ngobrol sama lu. Pasti nyambung. Karena kan. Ya hutangnya banyak. Dia punya hutang banyak. Punya masalah banyak gitu kan. Dia curhat ke gue kan. Problemnya sama. Ya problemnya sama. Bener jadi pelacur ya kok ya. Iya. Kadang-kadang gue lucu kan. Orang punya Lamborghini. Curhannya ke gue gitu loh. Ya gue kagak punya Lamborghini. Ini yang goblok siapa gitu kan. Cuman apa itu kok? Hutang. Sebenarnya masalah hutang. Masalah apa. Ya sebenarnya kan mereka perlu didengarkan. Iya. Cuman problemnya adalah. Ya sometimes. Gini loh. Kita itu gak akan bisa ngeliat punggung kita sendiri lah. Se jago-jagonya kita. Sepinter-pinternya kita. Kita gak akan bisa ngeliat punggung kita sendiri. Oke. Akhirnya perlu orang lain untuk melihat punggung kita. Nah itu sebenarnya yang selama ini terjadi ya. Ya makanya gue akhirnya pinter itu karena ya banyak pengalaman pelacur ini. Pekerjaan jadi pelacur ini. Oke jadi buat teman-teman ya. Kalau pengen hidupnya yang kelihatannya penuh masalah. Banyak masalah. Pengen selesai ya ketemu lah teman-teman yang lebih punya banyak masalah. Iya. Oke see you. Thank you Koroy. Yuk. Atau.